Hai 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 Facebook mania balik lagi sama aku Nidya berhubung bentar lagi mau lebaran Nidya merekomendasiin HP 2-3 jutaan terbaik spesial lebaran untuk kalian Ayo siapa nih ya penasaran langsung aja simak video berikut ini ya siapa sih diantara kalian yang demen banget main game Nidya yakin Infinix Note 11 Pro ini cocok untuk kalian soalnya ponsel ini dilengkapi dengan fitur berlimpah dan sudah ditanagi dengan chipset Mediatek Helio G96 yang bisa ngasih performa super powerful lalu didukung dengan layar seluas 6,95 inci beresolusi Ava CD plus dengan refresh rate hingga 120hz yang bisa bikin kalian makin betah main game di ponsel ini udah performanya bisa ngasih performa yang super mulus sisi layarnya pun bisa manjain mata kalian buat nge-game ataupun bermultitasking tentunya udah aman banget dong selain chipset dan layar yang jadi unggulan sisi kameranya punya pun gak kalah nih dibekali triple kamera beresolusi 64 megapiksel dengan teknologi 30 kali zoom lengkap dengan 16 megapiksel kamera selfie jadi kalian bisa ngeabadiin momen kapanpun dan dimanapun apalagi kan mau lebaran nih jadi makin asik deh kalian foto-foto Ria menurut media nih dengan harga yang cuma sekitar 2 jutaan Infinix Note 11 Pro merupakan ponsel yang udah oke banget sih udah harganya bersahabat buat mabari ya bareng saudara atau temen-temen aman terus buat cekrek-cekrek baterai pun udah mantul word to buy banget sih Oh ya tentunya enggak cuma sampai disitu aja Infinix Note 11 Pro juga ngebawa baterai berkapasitas 5000mAh yang bisa tahan seharian penuh dengan didukung fitur fast charging 33W yang berguna untuk mempercepat proses pengisian baterai jadi kalian nggak perlu deh belak-balik ngecharge dan nunggu lama buat nungguin baterainya penuh tuh nggak apa lagi deh langsung aja sikat untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut harga murah bukan berarti kualitasnya murahan ya kayak Xiaomi Redmi Note 11 ini ponsel kelas menengah ini menghadirkan berbagai pembaruan di dalamnya yang lebih oke daripada seri sebelumnya chipsetnya gacor kamera kece tersertifikasi IP53 adanya fitur NFC hingga kapasitas RAM dan baterai yang besar dari sektor dapur pacunya Xiaomi Redmi Note 11 ditenagai dengan chipset Snapdragon 680 yang dipadukan RAM 4x128 GB dan 6x128 GB yang support dengan kartu microSD hingga 1TB sehingga ponsel ini bisa digunain buat pemakaian sehari-hari main game ataupun nyimpen berbagai macam aplikasi tanpa takut bikin ponsel ini kerasa berat udah gitu ya buat kalian yang demen banget cekrek-cekrek manja alias foto-foto ponsel ini menghadirkan kuat kamera yang luar biasa yaitu 50 megapiksel kamera utama 8 megapiksel Ultra wide camera 2 megapiksel kamera makro dan 2 megapiksel daft camera selain itu keempat kamera ini adalah LED flash HDR dan panorama di sisi lain kamera depannya menggunakan kamera wide berukuran 13 megapiksel jadi buat hasil jepretannya mau dalam kondisi siang hari atau di kondisi yang pencahayaan yang cukup udah auto cakep karena bisa ngasih foto yang tajam warna dan serta rentang dinamis be jadi auto pengen cerah cekrek dan ini dia lumayan lebaran nanti bisa foto-foto cantik Oh ya Xiaomi Redmi Note 11 juga sudah disematkan baterai 5000 mAh dengan fitur 33watt fast charging yang diklaim bisa ngisi daya dari 0-100% hanya dalam waktu sekitar 62 menit aja loh udah awet ngisinya juga lumayan cepet ya bakal deh ganggu aktivitas kalian untuk spesifikasi dan harga terupdatenya ada desain berikut yang ketiga ada Vivo Y21s dimana ini merupakan versi upgrade dari Vivo Y21 dengan MBL MLS ini kalian bakal merasakan peningkatan dari berbagai sektor yang pertama kita masuk ke performanya dimana emang enggak usah dipertanyakan lagi soalnya HP ini ditandai dengan dapur pacu yang cukup powerful yaitu Mediatek Helio G80 yang dilengkapi dengan prosesor octa-core bermanufaktur 12nm dengan spesifikasi yang ditawarkan ngebuat HP ini bisa optimal in performa gaming ataupun multitasking HP ini sediain RAM 4 per search 28GB yang bisa diekspansi dengan kartu microSD hingga 1TB hal ini ngebuat performanya super mulus dan nol lemot-lemot klat biar makin ngelengkapin aktivitas kalian Vivo Y21s pun juga dibekali layar IPS LCD 6,51 inci beresolusi HD plus 50 megapixel net kamera konektivitas lengkap hingga baterai 5000mAh yang didukung fitur 18W fast charging dengan kapasitas baterai tersebut tentu kalian bisa menjalani berbagai aktivitas tanpa takut kehabisan daya dan enggak perlu ribet bolak-balik nge-charge HP kalian Wah dari segala sisi Vivo Y21s ini cocok nih jadi salah satu handphone yang bisa kalian pertimbangkan buat lebaran nanti harga murah meriah spesifikasinya juga lengkap untuk spesifikasi dan harga terup date-nya ada di sini berikutnya next ada Poco M4 Pro smartphone yang hadir dengan kualitas yang luar biasa ini turut jadi perhatian para penggemarnya pasalnya smartphone ini enggak cuma fokus ke chipset aja tapi benar-benar ngalamin pembaruan dari segala sisi dari generasi sebelumnya desainnya premium layar cakep dapur pacu Mediatek helio untuk G96 yang bertenaga tahan air dan debu sampai kamera yang luar biasa dengan harga cuma dua atau tiga jutaan aja bisa dibilang spesifikasi yang dihadirkan di HP ini udah lengkap banget soal desainnya Poco M4 Pro ini pun udah ganteng pakai banget dengan menghadirkan tiga warna yaitu power black cool blue dan pokok yellow Nah tapi nih beda warna beda tekstur juga ya untuk bodi belakangnya keku blue dan yellow yang bodi belakangnya berfinishing dog mulus dan enggak gampang ninggalin bekas sidik jari nah sedangkan yang power black teksturnya glossy sedikit lebih keset dan lebih gampang buat ninggalin bekas sidik jari tapi dibalik dua perbedaan ini menurut nih dia sih desainnya udah oke coba banget cuma ya bagi lagi yang namanya juga selera kalau kalian lebih suka yang mana coba tulis di kolom komentar ya beralih ke layarnya memiliki layar 16,43 inci beresolusi FHD plus dengan panel amoled.display memiliki refresh rate hingga 90hz dan dilengkapi dengan perlindungan dari corning jodela glass tree layar tersebut bisa ngasih visual yang oke dan buat scrolling pun juga smooth banget begitu layarnya bisa ngebantu kalian makin gampang nih buat ngambil foto atau video lebih asik dan detail karena Poco M4 Pro menyematkan triple camera yang beresolusi 64MP untuk kamera utama 8MP ultra-wide camera 2MP makro kamera dan 16MP untuk kamera depannya untuk kualitas hasil fotonya sendiri menurut media udah oke banget mau foto di indoor ataupun outdoor sama-sama cakep kan udah didukung dengan fitur yang lengkap jadi cocok banget deh buat kalian yang cerak-cerak manja Oh ya soal ketahanan baterai dari Poco M4 Pro juga kalian tenang aja karena sudah dilengkapi baterai berkapasitas 5000 mAh lengkap dengan 33W fast charging yang pastinya bisa tahan seharian penuh dan ngisi dayanya juga cepat untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut HP kalau semenangnya yang dibanderol dengan harga terjangkau dan udah milikin spesifikasi hardware yang menarik jadi daya tarik tersendiri nih untuk realme 8i smartphone ini ditenagai chipset dari Mediatek yaitu Helio G96 yang didukung GPU Mali G57 am situ dengan konfigurasi tersebut smartphone ini bisa ngasih pengalaman yang mulus bagi pencinta game mobile ataupun buat digunakan untuk bermultitaskan smartphone ini hadir dalam dua konfigurasi storage yaitu 4x64 GB dan 6x128 GB dengan dukungan memori virtual hingga 5 GB jadi kalian enggak perlu khawatir kalau HP ini bahkan lemot ataupun ngelak tentunya bakalan aman banget dong Nah sekarang kita masuk ke sisi layarnya yang jadi salah satu jagoan dari HP ini HP ini mengusung layar 6,6 inci beresolusi ava hd plus dan beri fresh rate 120hz dengan tingkat kecerahan yang bisa diatur hingga 600 nits Ultra fast side fingerprint serta fitur face access juga terhadir dalam HP ini ada pun hal lain yang bisa ditonjolkan dari HP kamera ini ada pada sisi kameranya karena memiliki kamera utama beresolusi 50MP lengkap dengan lensa belakang wide dan lensa makro yang sama-sama beresolusi 2MP serta nggak ketinggalan ponsel ini juga punya selfie kamera beresolusi 16MP kamera tersebut diklaim bisa ngasih pengalaman terbaik dengan hasil gambar yang memuaskan lho presenya Duh jadi pengen foto-foto dipakai kamera HP ini pasti kalian penasaran kan it's tapi nggak cuma itu aja pastinya selain hadirin desain yang cakep baterainya pun juga enggak kalah cakep menghadirkan baterai jumbo 5000mAh menurut pengujian realme lab HP ini bisa untuk main mobile Legends 8 jam non-stop udah gitu dilengkapi juga dengan fitur 18W Quick Charge yang bisa mengisi daya baterainya dengan cepat untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut yang kenapa Samsung Galaxy A21s smartphone yang satu ini hadir dengan membawa multi kamera yang bisa buat kalian berkreasi sekreatif mungkin dalam ngasih pengen foto yang unik dan menarik Samsung Galaxy A21s menyematkan 48 megapiksel kamera utama dan 13 megapiksel selfie kamera yang udah didukung dengan aiburi menariknya lagi selain kameranya yang bagus dari sisi performanya juga nggak kalau oke loh ditenangnya dengan chipset Exynos 850 berfabrikasi 8nm lengkap dengan dukungan game booster smartphone ini bisa ngasih performa yang bertenaga buat main game serta konsumsi daya loh jadi buat kalian nih yang suka main game online fitur yang disematkan smartphone ini bisa membuat pengalaman main game kalian jadi makin mengasihkan apalagi buat dipakai beraktifitas sehari-hari tentunya Samsung Galaxy A21s ini bisa ngasih pengalaman yang nggak kalah menyenangkan selain kamera dan performa yang oke Samsung Galaxy A21s juga memiliki segam rang fitur yang luar biasa lainnya yang bikin pengalaman kalian makin betah menggunakan smartphone ini mulai dari penggunaan layar Infinity O dengan panel PLA stfd adanya dukungan triple slot ruang penyimpanan yang luas hingga baterai yang tahan lama yaitu berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fitur 15W fast charging asli buat ukuran harga segitu Samsung udah bisa ngasih kualitas smartphone yang cukup memuaskan gak sih untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut seperti biasa sebelum masuk ke informasi terakhir Nidia mau nyetain untuk jangan lupa like comment share dan juga subscribe channel YouTube price book price video dan channel baru kita yaitu kriptobo kalian juga boleh banget loh request next video nih dia bawain konten daftar produk apa buat kalian langsung aja tulis di kolom komentar pada tahun 2021 lalu Oppo resmi merilis seri A terbarunya yaitu Oppo A76 dimana ponsel ini nawarin sejumlah spesifikasi yang mumpuni dengan harga yang cukup terjangkau nah makanya dari itu Oppo A76 masuk ke dalam jajaran HP 2-3 jutaan terbaik edisi luaran pada tahun 2022 ini pertama-tama kita masuk ke sisi performanya dulu ya dimana Oppo A76 ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 680 dengan proses fabrikasi 6nm lengkap dengan RAM 6x128 GB dan kartu microSD hingga 1TB chipsetnya ini bisa ngasih performa yang gahar dan bisa menghemat baterai menjadi lebih efisien selain chipsetnya oke layarnya juga no kaleng-kaleng dengan keadaan refresh rate 90hz di layar seluas 6,56 inci ini bisa ngasih tampilan scrolling 50% lebih mulus touch sampling ratingnya pun juga tinggi yaitu sebesar 120hz dengan tingkat kerapatan 269 ppi dan 96% anti-ac color gamut yang dimana spesifikasi seperti itu layar Oppo A76 bisa ngasih warna yang super colorful dan tentunya bisa bikin kalian betah banget buat mandangin layarnya berlama-lama cuy banget kan performa dan layar tersebut masih didukung lagi dengan baterai berkapasitas 5000 dibuat mahal lengkap dengan teknologi fast charging superfood dan diklaim bisa ngisi daya hingga 50% cuma dalam waktu 31 menit atau bisa terisi penuh dalam waktu sekitar 1 jam aja duh lengkap banget gak sih lumayan banget kan Apalagi kalau pas momen lebaran kalian juga pasti nggak bakal ada waktu buat bolak-balik ngecharge hehehe langsung aja deh dibeli Oppo A76 ini peresumennya Nah untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya cuslah saja lihat di scene berikutnya saya sekalian ini pamit ciawela